Intro Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu bela diri dan ilmu tenaga dalam Apakah kedua hal ini merupakan satu paket Dan apakah kita orang percaya boleh belajar ilmu bela diri dan termasuk ilmu tenaga dalam Temukan jawabannya disini Kalau orang belajar bela diri itu boleh Yang tidak boleh itu kalau ada tenaga dalam Tenaga dalam itu berhubungan dengan menditasi pernafasan penyatuan alam Di dalam diri manusia itu tidak ada tenaga dalam sebenarnya Tetapi dalam dunia ini ada terang dan gelap Nah dalam kekuatan untuk penyatuan tenaga dalam itu ada penyatuan alam Seizin Tuhan penguasa dunia ini adalah setan Kalau menyatu dengan alam bagaimana Mekko? Itu jawabannya Jadi tenaga dalam itu ada yang pakai mantra ada yang tidak Yang banyak yang tidak ini yang membingungkan Mekko Tapi ada rohnya Mekko Nah kalau bela diri itu boleh saja Mekko Nah karena orang Israel pun dikatakan apa Mekko? Dilatih Tuhan berperang Betul? Berarti mereka bisa kalau bisa berperang berarti bisa ilmu militer dong Mekko Betul Jadi boleh tapi yang tidak boleh itu ada tenaga dalam Menditasi penyatuan alam Mekko Nah karena saya sendiri kan juga ngelatih anak bila diri juga Mekko Padahal juga kan punya klub yang ngajarin itu ya Pak ya? Iya Kalau tempat saya kan Eagle Eye di Solo Mekko MMA Karena itu kan yang ngusulin Pak Edi Wibowo nama itu Wah ini Atlet Eagle Eye Solo Juara dunia MMI ya Pak? Enggak lah Mekko Gunawan Sutresno Putra ya Pak? Wah itu pokoknya Eagle Eye Solo lah Mekko Iya Dilihat situ aja Fighter asal Solo ini Pak Wah enggak Saya malah tidak ngurusin Mekko Itu yang ngurusin orang saya Mekko Saya enggak tahu Mekko Pak Daud sebagai apa? Sebagai pemilik dan pelatih ya Pak? Enggak kalau saya hanya penasehat aja Mekko Sama kalau ada teknik-teknik tertentu yang harus digunakan itu Baru saya turun Mekko Oh harus seperti ini seperti ini gitu Mekko Iya Pak Wow Luar biasa Luar biasa Nah kalau dari kecil Saya dilatih seperti ini Mekko Iya Pak Nah seperti inilah Mekko Iya Nah ini Ini minggu lalu kita Saya tanya nih Pak Sumpit gimana caranya Oh gini Mekko Jadi gini Wow Dulu Mekko Gitu ya Pak Jadi sebenarnya itu Yang enggak boleh itu kalau Penyatuan alam itu loh Mekko Iya Kalau yoga gitu Jangan Tidak boleh Mekko Tidak boleh Karena itu harus dilihat dari asal-usulnya Mekko Asal-usulnya yoga emang apa ya Pak Donita Itu kan Menurut saya kan Asal-usulnya kan Ini pendapat pribadi saya Mekko ya Itu kan Secara alam roh saya bisa ngeliat Mekko Nah itu Asal-usulnya kan itu dari Mistis juga Mekko Nah jadi Lebih baik janganlah Nah itu dia sahabat Jadi jelas ya Kita boleh Belajar ilmu Beladiri Tetapi Jangan Ada ilmu tenaga dalam Atau kemampuan Yang didapat Dari penyatuan Dengan alam Karena alam ini Sudah Dikuasai Oleh Iblis Atas Seizin Tuhan Termasuk yoga ya Ini pendapat hambanya Barangkali sahabat tidak setuju Silahkan saja Karena ada orang yang berkata Yoga itu tidak ada mistiknya Tidak ada penyatuan alamnya Ya Silahkan saja Tetapi Berdasarkan hambanya evangelist Yoga itu Sejarahnya Ada kaitannya Dengan mistik Apalagi Lebih didalami lagi Bisa Penyatuan Dengan alam Nah Kira-kira Apa Ilmu Beladiri Yang sedang Dipelajari oleh sahabat Silahkan Isi pendapat Di kolom komentar Ya Asal Tidak ada Ilmu tenaga dalam Tidak masalah Karena kita juga Menggunakan Teladan bangsa Israel Tapi bukan untuk berperang ya Sahabat Beda zaman Beda aplikasi Kalau kita belajar Ilmu Beladiri Itu untuk Antisipasi diri saja Dan termasuk Untuk kesehatan Karena Termasuk Olahraga Begitu ya Kalau saya Pernah belajar Ilmu Beladiri Tekondo Ya Ilmu Beladiri Yang selalu Menggunakan Kaki Begitu Dan Ada juga Ilmu Langkah seribu Ini Diwarisi oleh Nenek moyang saya Kakek saya Tepatnya Berkata Kalau Ada bahaya Ada musuh Gunakan Ilmu Langkah seribu Yaitu Lari Jadi Kalau ada bahaya Jangan tunggu Nanti jadi Korban Ya Sahabat KP Kita harus Bisa Membedakannya Dan Mengenali Indikasi Indikasi Tenaga Dalam Yang Disatukan Dikombinasikan Dengan Ilmu Beladiri Ya Di Indonesia Sangat Populer Hal tersebut Ya Misalnya Seperti ini Dengan Kemampuan Tenaga Dalam Bisa Membuat Lawannya Terpental Ya Radius Bermeter Meter Ya Ini kan Tidak masuk akal Begitu loh Tanpa Memukul Kok Lawannya Bisa Terkapar Bahkan Bisa Sampai Pingsan Begitu Ya Di luar Negeri Juga Ada Ya Tanpa Menyentuh Lawannya Lawannya Bisa Terjatuh Ya Ini Banyak Ditagumi Oleh Orang Ya Dan Banyak Orang Ingin Memiliki Kemampuan Ini Tapi Sebenarnya Ini Adalah Tipuan Ya Bisa Tipuan Secara Nyata Maupun Tipuan Secara Gaib Sementara Ilmu Beladiri Itu Murni Menggunakan Kemampuan Otot Dan Otak Ya Kecerdikan Untuk Menggerakkan Tubuh Menggunakan Jurus Tertentu Lalu Menggunakan Kekuatan Fisik Untuk Merobohkan Lawannya Atau Untuk Melindungi Dirinya Jadi Bagi Sahabat Yang Sedang Belajar Ilmu Beladiri Tidak Usah Menggunakan Meditasi Penyatuan Dengan Alam Lalu Menggunakan Tenaga Dalam Tetapi Ingat Khusus Anak-anak Tuhan Belajar Ilmu Beladiri Bukan Untuk Jago-jagoan Atau Untuk Menunjukkan Kita Hebat Atau Untuk Menghajar Orang Lain Secara Membabi Buta Atau Untuk Merebut Sesuatu Karena Kita Adalah Seorang Preman No Bagi Sahabat Mungkin Punya Anak Sedang Bertanya Boleh Bela Diri Atau Boleh Belajar Ilmu Bela Diri Silahkan Tanamkan Dalam Diri Anak Sahabat Bahwa Belajar Ilmu Bela Diri Itu Adalah Olahraga Dan Untuk Pertahanan Diri Jadi Silahkan Sahabat KP Dimanapun Berada Belajar Belajar Beladiri Dengan Sungguh Sungguh Tapi Lain Dari Itu Belajar Ilmu Pengetahuan Dan Belajar Firman Tuhan Dan Belajar Mengendalikan Karakter Itu Jauh Lebih Penting Untuk Nama Tuhan Dipermuliakan Apalah Gunanya Fisik Kuat Apalah Gunanya Kamu Mampu Bertahan Untuk Melindungi Dirimu Tetapi Kamu Kalah Berperang Melawan Kuasa Si Jahat Lawan Kita Tidak Kasat Mata Lawan Dia Dengan Perlengkapan Senjata Allah Tuhan Yesus Memberkati